Belajar apa hari ini? Ini yang lanjut lagi, ada lanjutan Lanjutannya apa? Fungsional Group Cepetanya gimana kemarin? Belum dipiksa, yang kimia Terus yang itu yang lain? Yang lain juga belum Baru PKN Baru PKN Ya, error, sabar Itu satu Dia di bawah kamar deh Terus Sabar Kacamata aku lensanya copot Kok bisa copot? Saya nggak tahu Kayak dari kemarin Kayak aku melakukan celatan Terus kemarin copot Ini juga Satu lagi Oh, kakak yang punya yang kaya nih buat gitu Buat hostnya gitu Di laptop Dia kan bisa ngerekam di laptop Oh, ini kalau di kita namanya turunan Alcana, Bang Lanjut lagi Alkohol sebagainya Ya kan? Sudah sampai alkohol Eter Ini Apa sih? Itu namanya apa? Ester Ester Oh, kalau ini ester Ada ester, ada ether Kalau itu apa? Karbolik Karboksilik Itu asam karboksilat Asam karboksilat Pasangannya sama ester Kalau alkohol pasangannya sama ether Terus ada keton sama aldehit Gurunya ada sampai mana? Baru mulai Baru mulai Ini lanjutin Atau paling kemarin Ya Apa lah, sinya ini ya Senyawa turunan Alcana Ya Oh, itu beda lagi Atau Dia Nama Indonesia Bukan maksud Bukan itu Ini nya bukan Pakai ini nya Atau bukan Kenapa? Bap nya beda Kalau di kita Ini belajar kelas 12 Ini Bukan ini Yang mana? Bukan ini Ini Satu yang dua Bukan ini Berarti Bap baru Maksudnya ini baru Ya, bikin baru aja Lanjutannya Ini nya Ini nya Oke Bukan ini Bukan ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gugus fungsi ini jadi penanda dia termasuk jenis apa sih? Alkana. Alkana. Kalau kemarin kan udah belajar Alkana, Alkana, Alkuna. Nah, kalau di Alkana kan kemarin dia ikatannya tunggal semua. Kalau Alkana punya rangkap dua, Alkuna rangkap tiga gitu kan. Nah, ikatan rangkap dua sama ikatan rangkap tiga di Alkana sama Alkuna itu namanya gugus fungsi. Gugus penandanya. Cuman ada di Alkana atau Alkuna. Kemarin. Nah, sekarang di senyawa turunan Alkana, masing-masing jenis senyawa itu punya gugus fungsi sendiri. Di sini belajar... Di sini belajar... Enggak belajar ether ya? Di sekolah enggak ada ether ya? Ada? Esther adanya. Emang? Oh, itu bukan bahasa Indonesia-nya? Esther? Bukan. Ada ester, ada ether. Oh, yaudah. Tulis aja. Tidak. 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 kurang panjang baru bikin garis rumusnya penggambar rumus umum dia nyebutnya apa ya disini ini coba lanjut dulu lanjut dulu selamat menikmati oke yang pertama gugus fungsinya X rumus umumnya R X R disini alkil ya jadi gugus fungsinya itu si X nya doang nah terus rumus molekulnya kalau ini R X itu namanya haloalkana dia rumus molekulnya itu alkana dikurangin satu H nya ditambah X apa itu kak yang ditanggung kakak namanya lupa IUPAC sama trivial yang ini dia tergantung X nya kadang-kadang X nya lebih dari satu jadi dia ngurangin H nya jadi rumus molekulnya gak selalu gini IUPAC nya namanya haloalkana trivialnya namanya alkil halida oke yang kedua alkohol udah dibahas ya R O H gugus fungsinya alkohol itu O H dia alkana yang kehilangan satu tangan diisi sama O H CN A2N plus 1 alkohol disini apa namanya oh karbonic acid namanya namanya alkohol disini alkohol bukan maksud alkohol ini ya bukan nggak deh alkohol alkohol sama alkanol IUPAC nya namanya alkanol bukan bukan yang atas oh yang atas halogen noalkan gurunya oh itu itu bukan ini ya bukan ini karbosilik bukan karbosilik asid ntar belakangan dia paling akhir biasanya dibahas nama alkanol alkil halida nah kalau alkohol namanya ini alkanol trivialnya alkohol yang kita sering pakai pasangannya alkohol itu ether R-Nya bisa sama bisa beda suka-suka dia ini sama rumusnya ini sama rumusnya satu oh oke alkohol udah yang ketiga ether yang ketiga ether bentar ini 2 ini 2 plus 2 yang alkohol CNH2 N plus 2 alkana ditambahin O ini yang baru kan CNH2 plus 2 eh yang alkohol alkohol juga sama oh bukan plus 1 plus 2 lupa lupa ada OH kayaknya gak hilang nama Ayupec nya dia Alkofi Alkana Alkofi Alkana nama trivialnya ether oke yang keempat aldehit gugus fungsinya COH rumus umumnya R-C-O-H jadi dia rangkap 2 di O satu tangannya yang ikat R satu tangannya yang ikat H dia selalu di ujung posisinya si gugus fungsi ini R-C-O-H Terima kasih. 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 cabang, terus di sini nama cabangnya halogennya dikasih O ya, halogen akhirannya O, baru rantai utama. Contoh. Nama cabangnya apa? Nama cabangnya kalau untuk halogennya itu dikasih akhiran O, klor jadi kloro, brom jadi bromo. Bromo. Contoh. Contoh. CH3, CH2, CL. Tidak. 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 Ini buat penamaan IUPAC-nya ya. Tidak. 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 X-nya si CL ya? Halogennya. Ya. CL apa? Chlorida. Chlorida ya? Chlor namanya. Chlorida itu kalau dia jadi akhiran di belakang. Nama CL itu Chlor. Nah, di sini CLnya di pertama, kedua gitu ya. C1, C2. Kenapa? Dari kanan. karena cabang pertamanya ada di kanan kan? CL dapat nomor paling kecil. Terus sekarang kasih nomor cabangnya. 1. Nama cabangnya? Chloro. Baru namanya dia. Kalau 2 apa kemarin? Kalau C-nya 2? C-nya 2. C-nya 2. Etana. Etana. Oke. Oh, ini ini ya? Halo-halo. Chloro. Ini halonya. Kalau tadi aku pakenya cuma alkohol. Ini alkohol. Marlut kilit sama eterna. Nah, biasanya dia nggak pakai nomor cabang. Kalau cuma... Ada satu kan? Jadi suka disebut Chloro etana doang. Oke. 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 Nah, kalau nama trivial ya. Trivialnya tadi ngasih namanya kan apa? Alkil Halida ya? Kalau apa anak Alkil Halida? Alkil Halida. Jadi ya bang nyebutin rantai Alkilnya. Rantai C-nya. Diikutin sama halogennya. Contoh yang atas ini. Alkilnya berarti ini. Ini tuh Alkil. Ini tuh Alkil. Alkana yang kehilangan 1H. Ini halogennya kan? Nah. Kalau C-nya 2. Kalau C-nya 2. Nama Alkilnya apa? Nama Alkilnya apa? Alkilnya. Kalau C-nya 2. Nama Alkil apa? Ini namanya etil. Baru tulis halogennya. Siapa tadi nih? Etil Chlorida. Iya. Chlor dikasih Ida. Karena dia mau Halida. Ada Ida. Etil Chlorida. Ini nama trivial ya. Oke. Ini. Yang bawah. Tadi dikasih tugas nggak habis jelasin ini? Ada. Yang bawah ya? Bentar. Tugas aku kirim juga deh. Nanti. Oke. Mau dikirim sekarang atau gimana? Ntar dulu. Yang dikasih tugas alkohol. Bentar. Aku melihat. Coba. Alkohol dan karboxylic. Alkohol sama karboxylic acid? Iya. Esther belum? Belum. Bentar ya dia. Yaudah. Yuk. Yuk. Ini udah belum? Udah. Yang kedua Alkohol Lanjut dulu ya Sifat fisik Sifat fisik Sifat fisik Sifat fisik Sifat fisik Sifat fisik Alkoholnya habis ini Biar sekalian Udah kurang ya Pakai ABC Ya ABC ini udah ya Pakai tanda ini tadi ya Saka pake panah tadi Abang pake apa Sifat fisik Sifat fisik Alhamdulillah Maaf Kalau kayak tadi tuh Gak bisa di edit Yang mana Enggak gak jadi Kecilin banget dikit Maaf Oh Masih dulu Nah Senyawa halal Karena itu kan Mengganti Satu atom hidrogen Sama atom halogen Karena dia digantiin Sama atom-atom yang lebih besar Berarti masa molekul relatifnya Jadi lebih besar Karena masa molekul relatifnya Lebih besar Jadi titik didi Masih dulu Oke 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 Sudah Oke Sampai mana tadi Dari senyawa halkananya Jadi karena dia Menggantikan H Dan si pengganti ini Halogen Itu masa atom relatifnya Kan lebih besar dari H Akhirnya MR-nya MR senyawanya Jadi lebih besar Gara-gara MR-nya Jadi lebih besar Akhirnya Titik didinya Akan lebih besar Dari senyawa Alkana awalnya Oke Oke Kalau Alkana Tidak membentuk Ikatan hidrogen Dan tidak Larut dalam air Kecuali F Selain F Selain F Senyawa-senyawa Halo Alkana Tidak membentuk Senyawa Halo Alkana Itu Tidak Tidak membentuk Ikatan hidrogen Ikatan hidrogen Itu ikatan yang terbentuk Antara H Dengan F O Dan N Dimana Si F O Sama N Harus berikatan Sama H Nah Kalau di Halo Alkana F itu kan Tidak berikatan Sama H Tapi berikatannya Sama C Jadinya Tidak ada ikatan hidrogen Karena tidak ada ikatan hidrogen Akhirnya Senyawa Halo Alkana Ini tidak larut Dalam air Atau disebut Nonpolar Oke Oke Sifat kimianya Abang mau nyatuh dulu Ingin Bapak Kelihatan Tidak larut Dalam air Apalah Kalau sifat kimianya Ini berarti reaksi Fisikat itu yang berhubungan dengan wujud Fisik Fisik Wujud Berat MR Pan ngomongin ya Titik didi Titik leleh Wujudnya Padat cair gas Itu fisikanya Yang pertama Bereaksi dengan Air Membentuk alkohol Iskis Iskis Manasih Lama Canda CH3 CH2 CL Yang tadi Kloroetana CH3 Direaksiin sama air Nanti OH nya Itu ngegantiin CL nya Jadi gini Alkohol Nah CL nya Berikatan sama H nya Jadi HCL Oke CH2 CL Tambah H OH HOH HOH H2O H2O Kakak tulisnya HOH Biar mecahnya gampang CH3 CH2 OH PLUS PLUS HCL PLUS HCL Jadi Ini Kalo ketemu air Hasilnya nanti Alkohol PLUS ASAM HALIDA Ini Alkoholnya Ini Asam 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 Klorida Oke Oke Yang kedua Bereaksi Bereaksi dengan NOH Sama Membentuk Alkohol juga Ya Mepas Tarikin ya Dan garam NAX Contoh Yang atas CH3 CH2 CL Reaksi Dengan Alkohol Ini Tambah Bentuk Alkohol Dan Garam Garam NAX Natrium Sama si X Halogen Nah OH Masuk Gantiin CL CL Beraksi Sama NA Jadi Gini Ini Alkoholnya Ini Garamnya CH2O Garamnya NAXL Iya NAXL Itu Garam ya Garam Kan Sisa Asam Sama Sisa Basah I know You know Oke Oke Udah bang Udah Sifat Kimia Yang ketiga Yang ketiga Reaksi 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 Dengan KOH Atau Atau NOH OH Dalam Dalam pelarut Alkohol Pada Su Tertentu Itu Menghasilkan Alkena Jadi Jadi Ngebentuk Rangkat Cuma Dia ada syarat Tadi Pelarutnya Harus Alkohol Dia ada Suhu Tertentu Berarti Suhunya Suhu Tinggi Bukan Suhu Ruang Contoh Ada Suhu Tertentu Menghasilkan Alkena B B D D S D Ini Di soalnya Harusnya Dikasih Di sini Biasanya Ditulis Di atas Panahnya Alkohol Terus Dikasih Suhunya Berapa Derajat Ini Berubah Jadi Rangkat Dua Jadi Dia Lepas CL CL Lepas Berikatan Sama K Tangannya Satu Kosong Nah H Yang Dari Sini Lepas Satu Berikatan Sama OH Jadi H 2 O Yang Tadi K Jadi KCL Nah Tangan Dari Sini Lepas Satu Tangan Dari Sini Lepas Satu Kosong Kan Gandengan Jadi Rangkap Reaksi Eliminasi Cuma Kalau Eliminasi Kan Ngambilnya Dari Alkanalvena Nah Kalau Disini Enggak Dia Ngasih Reaksi Halo Alkanal Sama KOH Atau NOH Oke Oke Bingung Reaksi Dengan Amonia NA3 Menghasilkan Amina Aminato NH2 Contoh Itu Bapak 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 8 Februari Dimana Gak jadi Enggak Departure Dari Jokowi Bapak 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 Enggak Departure Departure Berarti Keberangkat Bapak 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 Kemarin Udah Bulan Nah Ini dia CH3CH2 CL Ditambah Sama NH3 Dia berubah Jadi CH3 CH2 NH2 Jadi 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 H CH2 NH2 Banyak Hasil Ada Dua Oh Ya Ya Terus Berikutnya Reaksi Reaksi ACN Tau ACN Masam Sianida Oh Oh Sianida Atau KCN Sianida Beracun Ini Menghasilkan Sianida Sianida RCN Contoh ACN Jadi Sama CL CL-nya Tukeran Nanti H-nya Ngikat CL Jadi HCL Nah CL-nya Tukeran Sama CL Ini Namanya Ethyl Sianida Sianida Ethyl Sianida H-Q Sianida Sianida Yang Itu Yang Bikin Berusaha Beracun Yang dulu Kopi Mirna Iya Sianida Sianida Beracun Mirna Yang mana Yang itu Kopi Vietnam Oh Nama Kopinya Nama Kopinya Kopi Vietnam Nama Kasusnya Kopi Mirna Sama Yang Kasus Yang Kasusnya Panjang Lebar Kali Tinggi Nggak Kelar Sianida Oke 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 Yang terakhir Yang terakhir Dengan Matrium Al-Kanum Menghasilkan Esther TIN NAMS KIS N freuen TIN TIN Compare ался TIN TIN reaksi dengan atrium alkanoat alkanoat ini ester ya COOR R-C-O-O-R oke oke menghasilkan CH3 C O C2 5 ya iya C2 5 N-A-C-L oke baru dikasih ini ya tata nama alkohol ya yuk kita masuk alkohol dikasih ini ya dikasih ini ya Alkohol atau nama lainnya? Alkanol. Oke. Tadi. Rumus molekulnya. Cn H2n plus 2 O. Gugus fungsinya OH. Oke. Jadi kalau abang nemu yang ada OH sendiri ya. Bukan C-O-O-H ya. Itu nanti bukan alkohol. Karena ada C-O-nya dia. Belajaran ini gak sih? A-nya lebih dari 1. Ini kakak bahas tata nama dulu ya. Iya. Soalnya ntar mau ngebahas si karboksiliknya kan. Kalau sampai reaksi nanti dia kepanjangan. Jenis-jenis alkohol. Alkohol. Apa ya pakainya? A kecil ya. Mirip kayak senyawa hidrokarbon kemarin. Kan ada karbon primer, sekunder, tersier. Iya. Quartener. Nah. Alkohol juga punya. Jadi jenis-jenis alkohol ada alkohol primer, alkohol sekunder, sama alkohol tersier. Enggak ada quartener ya. Kalau keempat, masin-jenisnya apa ya? Kalau keempat itu masin-jenisnya apa? Quartener. Bukan maksudnya kan primer, kerser, sekunder, primary, secondary, kerseri. Kalau quartenernya apa masin-jenisnya? Quartener nyebutnya. Oh, quartener. Yang pertama, alkohol primer. Nah, ini masih nyambung sama C primer, C sekunder kemarin. Alkohol primer itu alkohol yang gugus OH-nya itu terikat di C primer. Itu kenapa dia disebut alkohol primer. Contoh, CH3, CH2, OH. Nah, ini gugus OH-nya kan? OH-nya ngikut di C primer. Dia cuma ngikut satu C lainnya kan? Iya. Oke. Yang kedua, alkohol sekunder. Yang ini berarti gugus OH-nya terikat di atom C sekunder. Yang ini berarti gugus OH-nya terikat di atom C. Abang capat dulu, ntar baru dibalik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kelas berapa ya? Kelas 12 ya, Bu? Iya. Lu bau nih mandi dulu. Nah, yang ketiga, alkohol tersiar, bukus OH-nya terikat pada atom C tersia, tadi yang Abang bilang. Nah, di sini OH-nya terikat sama C yang mengikat tiga atom C lainnya. Oke. Oke. Terikat pada atom C tersia. Berarti dia itu gak nyampe kuarteneri? Enggak, penuh kan udah. Oke. Di judulnya ada kuarteneri. Mana? Tuh. Yang di alkohol. Di judulnya ada kuarteneri. Maka aku mau nanya tapi enggak. Oh, ini primer, secondary, tertiary dong. Oh, ini primer, secondary, tertiary. Tiga kan? Iya. Tadi aku lihat kuarteneri ini. B, Tata Nama. Kalau kayak gini aku boleh gak, Kak? Apa? B, Tata Nama. B, Tata Nama. B, Tata Nama. OH-nya di bawah. Enggak apa-apa. Sama aja. Kan yang penting C yang mengikat OH itu mengikat tiga C lainnya, kan? Iya. Sama aja. Sama aja. Saya terlanjur. Ayo, Tata Nama Alkohol. Caranya? Yang pertama, cari rantai utama kayak biasa. Rantai terpanjang ya. Tanpa putus. Yang kedua, kasih nomor. Dari rantai utama. Rantai utama itu rantai paling panjang. Tanpa putus. Ingat. Kayak Alkanal-Kanal Kuna. Yang kedua, kasih nomor. Nah, di sini kan gugus fungsinya tuh OH. Jadi, kita bikin supaya OH itu dapat nomor yang paling kecil. Oke. Oke. Kalau kemarin cabang kan. Kalau sekarang patokannya OH. Untuk alkohol. Rantai. Rantai. Pada. C. Nomor recil. Oke. 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 . Oke. 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 kasih namanya oh iya ini IUPAC dulu ya lupakan ada dua cara kasih namanya nomornya nomor cabang kayak biasa terus nama cabang nomor OH nya si OH terikat di C nomor rata kan terus baru nomor cabang nomor nomor OH terus nama rantai utama kan kemarin kita belajarnya alkana ya iya nah A nya diganti O etanol kana harus ganti nol halo kalau maka akan diam nol nol ya pentana pentanol A 0 A nya gak usah ini nak ganti nol oke oke terus terus kalau dia ada cabang yang sama kayak kemarin pakai awalan di tri tetrapenta sama ngikutin tata nama alkana aja kalau buat cabangnya sekarang yang tata nama contohnya sekalian ya biar sekalian dua eh gue ngasih tata nama pakai itu gak pakai trivial gak dia ngasihnya ayupat oh bisa panjang gitu apa apanya apa bisa panjang gitu kenapa ini panjang gak apa-apa ini masih ada sedikit enak nulisnya oh iya yang C trivialnya nama trivialnya itu alkil alkohol jadi abang nyebutin nama alkilnya baru kasih nama alkoholnya oke oke contoh mulai dia begini nama alkil diikuti alkohol alkohol aja contoh contohnya sekalian ya alkil apa alkana alkohol alkohol nama alkil diikuti nama alkohol CH3 gurunya sih gak pakai trivial cuma koko kasih aja ya kalau di di nasional ini apa trivial juga ditanya nanti suka ditanya ayupek berarti rantai utamanya ini ya ya nomornya dari mana nomornya dari kanan 1 2 3 gitu ya ini cabang ya ya berarti nomor cabangnya 2 nama cabangnya metil metil terus nomor 1 1 1 rovano oke oke nah kalau trivial kakakak kakak tulis ulang ini namanya isobutil kalau buat cabang oke kakak pernah ngasih dulu ada isopropil ada isobutil kalau dia cabang 4 alkil cabang 4 tapi gak panjang bikin bentuk T 2 metil 1 prokenan ya disini kalau dia bikin butil tapi gak lurus 4 tapi ngebentuk T itu namanya isobutil oke jadi ini alkilnya nih terus trivial kan cuma alkil dikasih alkohol udah namanya isobutil alkohol jadi harus ngefalin nama cabangnya isobutil isobutil tuh ini C nya 4 tapi gak lurus bikin bentuk T jadi tengah bercabang di tengah oke oke ya kita loncat ke siapa tadi karboksilik esit ya harusnya ether dulu cuman ntar abang mau ngerjain soal karboksilatnya kan loncat dulu aja ya mau karboksilat dulu baru itu 1 2 3 4 5 6 karboksilat itu nomor 6 abang ambil kertas baru aja kenapa biar nanti lanjutin ethernya disitu biar gak ngacak nomornya oh gak takutnya kayak ada oh emang urutannya tuh harus kayak gitu ya biar ngakalnya enak tuh urutannya gitu karena dia pasang-pasangan alkohol pasangannya ether aldehit pasangannya keton asam karboksilat nanti pasangannya ether kalau dipecah gak enak wala berarti ether segini apa ether segini cukup nih semangat ini ini ada slot dikit kalau belakang cukup lah karena nantikan abis ether masih ada aldehit sama keton bakalan ada bekas lain kan jadi jadi biar karboksilatnya itu di kertas baru aja oke oke yang ke-6 kalau kakak habis dari sini mau ngerjain tukas dulu asam karboksilat rumus molekulnya tadi CNH2NO2 gugus fungsinya COOH eh gurunya ngasih PPT ya oh ini 6 nah ini suka disebut gini nih COOH kalau dia gak dibentuk rangkapnya gak ditulis bentuk rangkapnya nulisnya gini COOH oke 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 tata namanya CNH2NO2 O2 CNH2NO2 jadi hari Kamis aja gimana lihat nanti Kamis kita belajar ini atau yang lain fisika udah belajar lagi bu fisika belum fisika belum belum bertemu hukumatnya tadi itu belajar apa namanya masih sudut sih coba bentar aku lihat sudut sudut vektor sudut apa sudut apa nih coba bentar aku lihat klasis matematika material tadi itu ini bentar ya aku aku bisa bisa oh oh kayak nih ini gak boleh oh gak boleh coba bisa dari situ dari situnya host disambil partisipan screen sharing screen share ini iya we coba udah udah bisa nih udah kelihatan gak ini nih eh aku mau present yang mana sih itu yang ini bukan triangle triangle ini udah kayak gini oh ini kayak gini doang yaudah sudut-sudut gitu ya yaudah gampang lah bisa kan sama simetri putar simetri kayak gini simetri lipat simetri putar ini lagi bangun datar berarti langsung dikasih tuh guys ini dia definite integration wah luas sama itu dong volume yaudah nanti eh berarti dia udah ngebahas definite integration dong yang kakak bilang masukin angka itu habis diintegralin dimasukin angkanya iya ini ini dia punya integration yaudah oke kita bahas itu aja nanti hari Kamis oke stop presenting gimana kok ini udah yuk tata namanya pertama cari rantai utama kayak biasa cuma syarat disini gugus fungsi harus ikut oke jadi COOH nya harus dibawa terus berikutnya penomoran kan iya penomorannya dimulai dari gugus fungsi jadi selalu satunya mulai dari Dian oke terus kasih nama kayak biasa harus apa kak gugus fungsi atau apa ikut terus yang mana penomorannya penomorannya itu dimulai dari gugus fungsi oh ini gugus fungsinya harus ikut iya gak tadi ketikutan teman dimulai dari gugus fungsi pemanasan eh penamaan penamaan penamaannya depannya selalu ada asam oke asam sulfet asam apa gitu terus kasih nomor cabang dari asam nomor gak usah dikasih strip ya oh makanya kalau yang bahasa inggris itu di belakang gitu ya barengan oh iya kalau bahasa inggris di belakang asit itu di belakang selalu apa dia kasihnya apa nama ayupeknya apa nama ayupeknya apa tadi apa asam kalnoat asam alkanoat eh alkanoat asam alkanoat nanti botanoat asam butanoat propanoat etanoat gitu kalau bahasa inggris oik ya etanoit iya etanoit apa ayupeknya antara asam sama nomor cabang gak usah dikasih strip ya tapi berikutnya nomor cabang ke alkanoit itu pasti strip alkanoit oh makanya berarti berarti sebelum apa yang ada ethyl ethyl itu asam dulu ya iya berarti kayak asam methyl butanoat contoh gitu iya kayak gitu asam 2 methyl butanoat gitu oke asam nomor cabang nama cabang langsung dicampur sama rantai utama ya nomor cabang nama cabang ini nama rantai utama a nya ganti oat alkana jadi alkanoat kan oke contoh CH3 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 rantai utama yang mana kok miring gitu hmm miring bukan itunya C O C O O nya itu rangkap 2 nya O kebiasaan kakak kalau bikin rangkap kok itu miring karena posisinya kan dia gak lurus emang membentuk sudut jadi kalau gak tau biasanya suka kalau bikin molekul tuh suka ada alat seraganya namanya molimot jadi si CH3 ini kan punya 4 tangan tangannya itu gak kaku siku-siku sudutnya jadi kalau kita bikin 2 dimensi gini kan dia kesannya kayak siku-siku ya dia miring benernya oke oke rantai utamanya yang mana rantai utamanya yang mana lurus ya 1 2 3 4 5 4 dari kanan tadi penomeran dia selalu nomor 1 kan 1 2 3 4 3 metil kucing kucing siapa coba asam 3 metil 3 strip metil langsung lanjutin nama rantai utamanya 3 metil butanol 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 udah pake 1 lagi enggak karena dia selalu di 1 gak usah pake nomor 1 lagi oh emang selalu di 1 karena kan tadi syaratnya dimulai dari gugus fungsi berarti gugus fungsi dapet nomor 1 selalu dia selalu di ujung wah berarti kalo tadi tuh apa dong bener berarti kalo tadi bu tanol oh gak deh aku belum padet oke 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 nah yang B jadi satunya satunya gak usah disebut karena dia selalu di gak usah karena dia selalu ada di ujung di satu metil butano butanoi ah ah tata nama trivial trivial tata nama trivial ini ngafalin ya maksudnya namanya ya namanya ngafalin dia gak ada pola gurunya kayaknya ngasih di itu kameneng di ppt ya apa itu trivialnya maka kasih ini yang c-nya satu h-c-o-o-h ini namanya asam format yang suka kita omongin nikah hari yang marah iya asam semut dimulai di wawah mese kalau yang c-nya dua mese h3 co asam asat asam cu pak ada C3H7 C3C2H5 COOH asam propionat kenapa gak boleh digabung kayak CO2H mana kan COOH CO2H karena penamaan umumnya dia COH kenapa? karena O-nya ngicetnya ke H kalau mau ditulis gitu juga bisa cuma biasanya dia ditulisnya COOH maksudnya abang disingkatkan O-nya kan ada dua tuh Pak tulis aja CO2H bisa aja cuma dia biasa ditulisnya gini COH C4 butirat asam laknat asam propionat asam sulfat asam sulfat asam sulfat H2SO4 ya bukan COH kan asam belakangnya atek atat otat otat ngarang dia abang otat berarti dia itu COOH kalerat asam sitrat bikinnya susah ya asam nitrat ada asam nitrat bukan asam karboksilat abang abang kenapa kenapa sempat diwan si dede tentu di nge nge zara qb asam sitrat itu asam yang ada di jeruk vitamin C berarti asam sitrat itu vitamin vitamin C itu isinya asam vitrat oh eh asam sitrat ntar ternyata salah askorbat ah lupa ntar kita cari asam sitrat ayo vitamin C asam sitrat berarti kita jangan tulis jeruknya dulu emang jeruk sitrat itu jeruk yang kata kata mau cari apa vitamin C askorbat kalau vitamin C yaudah berarti yang kita makan itu asam sitrat sitrat itu jeruk vitamin C itu asam korbat sama COOH juga bentuknya mau vitamin C ini dia bentuknya mau vitamin C ini nya dia masuk ini juga gak mau kalau kayak gitu gak mau kalau kayak gitu gak mau kalau kayak gitu bener kayak gitu itu wajib wajib ditambahin gak atau ini anu abang mau tau gak pilihan iya abang mau tau gak vitamin C asam as korbat foto aja foto foto aja yaudah screenshot yang ada di vitamin vitamin kalau gak bisa iya saya gak kasih aku buka kayak udah semuanya lah aku loko sabar sabar kayak biar kalau ada di obat babakan yang lambang begitu ready vitamin C udah yuk ke PR belum dikirim ya PR belum aku ngasih oke belum asar ya kita ya yaudah ayo 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 Iya nih belum mengajakkan Unyau-unyau puasa Kenapa? Yang Senin Kamis Kan biasanya dia kalau mau mulai Bulan puasa, mulai puasa Senin Kamis Pohon Yang karboksilatnya sabar Ditilih aja ya Bang? Enggak kok, ada yang udah Oh ada yang udah Yang sebagian yang gambar Terus yang itu juga pilih aja Yang karboksilat Nih, gimana ya Tak join dulu Eh bisa dua akun yang sama gak sih? Enggak Kakak udah nyoba kemarin Enggak deh beda Itu kenapa kakak bikin dua? Bisa tuh beda akun Aku gak pernah Aku gak pernah bagiin Google The host will let you in soon Somebody wanna see us together Karik Isi Isi Terima kasih. 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 Oh enggak ding sama semua 2,4,5 mana dua mana cabangnya coba kontakin rantai utamanya enggak benar dari sana Oh hanya kan harus kecil 1,2,3,4,5,6 salah enggak ada yang lebih panjang lagi ini ya 1,2,3,4,5,6 satunya enggak dari situ abang satunya tetap dari sebelah kiri karena OH harus dapat nomor paling kecil 1,2,3,4,5,6 dari bawah abang enggak ada cabang di C pertama 1,2,3,4,5,6,7 7 apa kok Hexovic terus jadi cabangnya siapa 2 2 45 betul 2,4,5 kan 1,2,3,4,5 kotakin rantai utamanya biar melihat cabangnya lebih gampang ini nih eh wanti gini kan ah bahwa gitu kotakin gitu kan kotakin bang ini kan Iya Ya betulan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Terus berarti cabangnya dua, empat Tiga, empat Lima Ini cabang Terus Mana cabang? Oha kan gak metil abang Iya berarti kan dua, empat, empat, lima, lima doang ya? Iya Dimetin Stripnya jangan lupa Nomor lima Kelihatan gak? Nomor lima Satu, dua, tiga Kelihatan gak? Enam, enam Heksanol ya Tiga etil, dua, tiga, lima, trimethil, dua, heksanol Ah, benar Betul Betul Gambar strukturnya udah? Betul Gambarnya baru dua Cara gambarnya tau kan? Ini, betul gak? Pentanol Dicek ketiga Dicek ketiga Terus Tiga metil Dua butanol Iya, betul Bisa lanjutannya diterusin sendiri ya? Iya Ada yang bingung gak? Enggak kan? Belum Belum Bingung nanti tanya Iya Siap Yang karboksilik pesit Karboksilik pesit Udah belum? Belum Belum ada yang dikerjain? Belum Belum ada yang dikerjain Nomor dua Nomor satu Gampang 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 Kan yang misalnya lakukan contoh Nomor satu udah ada namanya itu Apa? C1 apa? CH C1 disebutnya apa? Rantai utamanya Mana sih nomor satu ini? Yang karboksilat Iya Kan C-nya cuma satu itu Iya C1 nyebutnya apa? Metanoid acid Iya Metanoid acid Dia pakai IC ya? Metanoid Metanoid Gak tahu Gak tahu apa? Itu kata pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan OIC kan tadi kata udah bilang Pakai OIC Iya Kalau bahasa Inggris Berarti asam metanoid Iya Betul ya? Asam metanoid Nomor dua Nomor dua itu Berarti satu Berarti satu Dua Tiga Berarti dua metil Asamnya mana? Oh ya asamnya di belakang Dua metil Rantai utamanya berapa? Propanoid acid Iya Dua metil propanoid acid Ih masih bisa Kalau ini Satu Dua Tiga Empat Berarti dua koma dua Dimetil Butanoid acid Iya Wigi Gila Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti dua koma empat Dimetil Pentanoid Eh pentanoid acid Iya Kalau masing-masingnya apa? Asam Eh salah ya Pentanoid Eh asam dua metil pentanoid Asam dua Dua empat Dimetil Oh iya dua empat dimetil Pentanoid Kalau yang lima Satu Dua Diga Empat Lima Ya Berarti dua etil Dua koma empat dimetil Pentanoid Iya Wigi Wih bisa semua guys Salah Salah-salah Berarti yang gambar nih guys Yang kakak pilih Pasti pilihnya langsung Coba gue nomor lima Waduh Empat Susah juga Geser dikit ya Iya Cara ngerjain gambar Sama aja Bikin rantai utama dulu Oh selalu di Propan naik Propan naik berarti yang pertama dong Eh ini Propan naik Propan naik Propan naik Mana bro Propan naik Ini satu Propan naik itu Ini pasti selalu Ini all higher Oke Ini apa Apanya Oh Terus Propan naik Berarti tiga Ini dong Gini kak Iya Tiga Hah Enggak ini Dua Berarti gini Bentar Iya gitu Tiga Nomor empat Ting ya Kakak mintanya ya Kakak minta nomor empat Kenapa Aku menginjain nomor satu Iya Nggak apa-apa Tambahin Nih Dautal gini 2,2 Berarti ini Di sini dong Iya Di sini Berarti ini CH Sini satu CH Di sini CH C doang ya Jangan tulis H nya dulu Biar aman Tinggal push Isi H belakangan aja Tinggal ngitung tangan Dua koma Eh Aku kenapa ngeliat itu sih Eh betul Betul Nih C Nih C H2 EFTA ya Itu dua tiga empat Lima Enam Tujuh Ya Wigi Lima Lima Terakhir Lima 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 Enden Apa nih Enden 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 Kenapa Oh nanya Heptanoi Berarti sama lagi 13 Ulm dikit Oh nggak Gerak-gerak Yang cair Oh C O C Gurunya Kenapa Nggak Pakai Alfabet Kan harusnya tuh ethyl dulu Lah iya Oh ya betul Berarti ini C juga Ini CH2 CH3 maksudnya ini CH2 Ini CH3 Ini C Berapa C nya CH2 123456 Bisa ya sisanya Insya Allah Nanti lapor ya Oke Oke lah Salat asar Sama-sama Dada record Selamat menikmati Terima kasih.